Oke, setelah di video sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Anime Attack on Titan dan Sejarah Kekharifahan Islam Hari ini kita masih akan membahas tentang anime yang berjudul sama Yaitu anime Attack on Titan atau dalam bahasa Jepangnya juga disebut Shingeki no Kyojin Namun tetap dengan topik pembahasan yang berbeda Yaitu kita akan membahas tentang seragam yang dipakai oleh aliansi Timur Tengah Dalam anime Attack on Titan ini Jadi video kita kali ini adalah berjudul Anime Attack on Titan dan Sejarah Peci atau Kopiah yang dikenakan oleh aliansi Timur Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video-video kami ke grup chatting komunitas kalian Sehingga channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Oke, seperti yang telah saya katakan di video sebelumnya yang berjudul anime Attack on Titan dan sejarah kekhalifahan Islam Disana saya telah membeberkan fakta bahwa aliansi Timur Tengah dalam anime Attack on Titan ini adalah mengambil referensi dari sejarah kekhalifahan Turki Usmani Hal ini sudah jelas terlihat dari gaya berpakaian dan seragam yang dipakai oleh pasukan-pasukan dari aliansi Timur Tengah tersebut Salah satu yang paling mencolak dari seragam tersebut sudah pasti adalah topi yang mereka pakai Yaitu peci berwarna merah atau juga disebut sebagai kopiah songkok Karena di anime Attack on Titan ini memperlihatkan tentang peci alias kopiah yang dipakai oleh aliansi Timur Tengah tersebut Membuat saya jadi tertarik untuk menelusuri referensi-referensi sejarah tentang peci, kopiah atau bisa juga disebut sebagai songkok tersebut Dan setelah saya berkeliling di dunia internet dan menjelajahi berbagai sumber referensi-referensi sejarah yang insya Allah valid dan dapat dipertanggungjawabkan Ternyata peci alias kopiah atau songkok ini sendiri sebenarnya bukanlah produk original buatan dari kekhalifahan Turki Usmani Ataupun berasal dari budaya Islam itu sendiri Melainkan topi ini berasal dari pengaruh budaya Yunani kuno yang diteruskan oleh budaya Yunani Bizantium Nama aslinya sendiri adalah topi Fez atau Fezi Karena idah orang Indonesia dan Arab tidak bisa melafalkan dengan baik kata Fezi Jadi Fezi ini berubah nama menjadi peci Sedangkan kopiah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu artinya takut Maksudnya adalah takut dan merendahkan diri dari apa yang ditutupi di kepala dan tidak sombong dan membanggakan diri dihadapan Allah SWT Dalam Islam sendiri sebenarnya dari zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lebih mengenal penutup kepala menggunakan kain yang dinamakan sorban Namun ketika kekhalifahan Turki Usmani berkuasa pada zaman yang sedikit modern Tepatnya pada tahun 1800an Penggunaan sorban tersebut dibuat menjadi lebih simple dan lebih modern Dan menggantinya dengan topi bernama peci atau kopiah ini Seperti dikutip dari laman kaskus.co.id dan laman kompas.com Pada tahun 1300 Turki Usmani menguasai Anatolia Yunani Bizantium Setelah berkali-kali mereka mencoba untuk menguasai daerah-daerah tersebut Dan setelahnya Turki terus berusaha menguasai seluruh wilayah Bizantium Hingga akhirnya pada tahun 1324, Turki berhasil menguasai wilayah dari Mediterranean Timur hingga Balkan Namun baru pada tahun 1808, Turki Usmani mengadopsi budaya penggunaan topi fes orang-orang Yunani Bizantium tersebut Ke acara-acara resmi di pemerintahan Pada masa Perang Dunia ke-1, topi ini menjadi semakin terkenal karena menjadi identitas bagi para pasukan-pasukan Turki Usmani Yang pada saat itu mengikuti peperangan di medan perang melawan aliansi sekutuh Selain sebagai identitas, ternyata topi ini juga menjadi simbol pangkat bagi para tentara-tentara di medan perang Fungsinya sama seperti topi baret yang digunakan oleh pasukan-pasukan Perancis pada awal abad ke-19 Dan selain itu juga menjadi sebuah identitas kelas sosial bagi para pemakainya Karena daerah kekuasaan Turki Usmani membentang dari benua Asia sampai Eropa Penggunaan topi fes sebagai seragam pemerintahan dari kehalifan Turki Usmani ini pun menjadi sebuah trend fashion baru bagi dunia Terlebih lagi trend fashion ini lebih berpengaruh kepada masyarakat-masyarakat muslim Dan orang-orang timur yang pada saat itu mempunyai kebiasaan untuk menutup kepala mereka dengan topi Trend pemakaian peci atau fes ini pun dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Karena dibawa oleh pedagang-pedagang Arab Mulai dari India, Afrika, Eropa, dan Asia Tenggara Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand Dan serta sudah pasti juga berpengaruh terhadap budaya Indonesia Menurut Patrick Matanasi dalam artikelnya Filosofi Peci Peci atau kopiah boleh jadi berdekatan dengan baret yang disebut Kepi dalam bahasa Perancis Bentuk Kepi yang biasa dipakai militer Perancis agak mirip dengan kopiah yang kita kenal di Indonesia Bedanya lebih bulat dan ada semacam kanopi di bagian depannya yang mirip topi Sementara itu istilah songkok mengacu dari bahasa Melayu dan Bugis Di beberapa daerah di Indonesia dengan pengaruh Melayu dan Bugis Menyebut peci sebagai songkok Demikian pula di Malaysia dan Brunei Menurut Rozan Yunus dalam artikelnya The Origin of the Songkok Or Kopiah di Brunei Times yang diterbitkan pada tahun 2007 Peci diperkenalkan oleh pedagang-pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam Rozan juga menyebut beberapa ahli berpendapat di Kepulauan Malaya Peci atau kopiah ini sudah dipakai pada abad ke-8 Setelah dipopulerkan oleh pedagang-pedagang Arab Baru orang Malaysia, Indonesia, dan Brunei memakainya Jika di benua Asia topi face ini disebut sebagai peci Lain halnya dengan di benua Afrika Di benua Afrika topi seperti ini disebut Tarbosh Sedangkan di Asia Selatan alias India Dan sekitarnya disebut Romancap atau Rumicap Yang artinya topi Romawi Seperti itulah sejarah lengkap dari topi bernama Peci Songkok alias Kopiah ini Bahwa sebuahnya topi ini berasal dari budaya Yunani Byzantium Namun karena sudah lekat ditampilkan oleh image seragam pemerintahan kehalifahan Turki Usmani Dan juga budaya Muslim Jadi Peci saat ini sudah sangat melekat dengan budaya Muslim dan Timur Tengah Karena itulah di adegan dalam anime Attack on Titan ini diperlihatkan bahwa tentara-tentara dari pasukan aliasi Timur Tengah Atau dalam kehidupan nyata mengambil referensi dari kehalifah Turki Usmani Menggunakan seragam khas Turki Usmani Lengkap dengan identitas topi Peci yang dipakai oleh para pasukan tersebut Dan yang paling mencolop juga adalah Peci yang mereka gunakan adalah berwarna merah Sangat jelas menggambarkan pasukan kehalifahan Turki Karena seperti yang kita ketahui Peci atau kopiah yang dipakai oleh para tentara-tentara dari kehalifahan Turki Usmani ini Semuanya berwarna merah Karena hal itu mengambil dari warna bendera negara mereka yaitu Bendera kehalifahan Turki Usmani yang berwarna merah Yang begitu dulu pembahasan kita tentang anime Attack on Titan Dan sejarah Peci yang dipakai oleh aliasi Timur Tengah tersebut Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan Serta pengetahuan kalian tentang sejarah Islam dari sudut pandang Wibu Barokah So jangan lupa juga like, subscribe, dan share video ini ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya para Wibu-Wibu Barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hangat, Ego Gologis Sub indo by broth3rmax